Masih belum punya logo DJ dan kalian mau bikin logo DJ tapi gak tau caranya? Gua akan kasih tau cara yang cepat dan gratis. Halo guys, welcome to Doms DJ Channel. Ketemu lagi sama gua Mandela. Dan hari ini, sesuai judulnya, gua akan bongkar cara bikin logo DJ dalam 5 menit. Dan ini gratis, full gratis. Yang penting kalian punya laptop, kalian punya email, dan ya kalian punya waktu sih buat bikin. Tapi kalau ditanya susah apa enggak, gua jamin ini gampang banget. Bahkan kalian yang gak bisa gak ngerti desain atau gak ngerti hal-hal yang berbau, Photoshop. Ini lancar aja ya, kalian bisa pake cara ini. Tapi sebelum gua lanjutin, gua mau kasih tau dulu buat kalian yang bingung mau download lagu DJ. Kalian bisa ke www.kupingdj.com. Karena disana lengkap banget ada lagu-lagu DJ Hi-Rest dan DJ Set yang lengkap dari urutan lagu. Hot Hue, Looping. Jadi bener-bener kalian tinggal mainin aja. Dan itu juga support Rekordbox, Serato DJ, dan Virtual DJ. Oke, gak usah pake basa basi. Kita langsung aja to the point. Jadi disini gua akan kasih tau kalian cara bikin logo DJ. Yang dimana cara ini gampang banget, cepet banget, dan gak butuh biaya apapun. Paling butuh kota lah, sedikit. Dan kalian juga gak perlu install-install apapun, bahkan untuk kalian yang punya laptopnya, speknya kurang bagus juga. Ini kalian tetep bisa gunain, karena kalian hanya butuh Google Chrome aja, tanpa install-install apapun. Tapi sebelum gua jelasin untuk caranya, pasti banyak-banyak kalian yang mikir, emang perlu gak sih logo DJ? Ya, menurut gua sangat perlu ya, karena logo DJ ini bagian dari personal branding kalian yang melekat pada diri kalian. Dan itu bisa jadi identitas kalian. Bahkan ketika orang liat logonya pun kayak, oh ini orang mainnya ini nih. Sama lah ketika kalian ngeliat logo-logo brand-brand ternama. Kayak misalkan, let's say, kalian liat logonya MACD gitu kan. Ya, kalian liat warna merah dan kuning aja udah tau kalau itu MACD. Nah, gimana caranya kita ngebangun personal branding sekuat itu? Itu nanti, bukan di konten ini. Yang penting sekarang kalian punya dulu logonya, dan ini cocok banget buat temen-temen yang baru belajar DJ. Terus pengen bikin mix app atau bikin sosmed yang butuh logo DJ-nya kalian itu. Nah, cara ini paling insan, paling cepet, dan paling memungkinkan kalian lakuin tanpa harus bayar orang lain. Tapi kalau buat kalian yang kayak, ah gue mau bayar orang aja, ya silahkan. Karena banyak situs-situs kayak misalkan ada di Viver, itu jadi salah satu situs freelancer yang kayak kalian bisa bayar orang. Terus dia bikinin logonya, atau ya ke temen-temen kalian juga bisa. Atau kerutsa bisa ya? Bisa, boleh. Oke guys, jadi disini gue udah ada timer. Ini 5 menit, nanti gue akan play setelah gue jelasin untuk software-nya ini dulu. Karena 5 menit ini proses pengerjaannya nanti. Bahkan gue yakin di bawah 5 menit sih. Oke, sekarang gue akan jelasin dulu. Disini gue udah buka, disini ada laptop, Windows. Kita akan buka Google Chrome. Oke, gue akan record screen-nya dulu. Nah, ini kalian tinggal install Google Chrome, atau kalian mau pake, let's say, Safari, atau Mozilla Firefox, atau Edge bawaannya si Windows. Itu gak masalah ya. Yang penting dia browser gitu. Oke, hal pertama yang kalian buka adalah, ya udah pasti, Canva. Ini salah satu, menurut gue salah satu website design yang udah sangat memumpuni sih. Buat kalian bikin logo, bikin design, walaupun banyak yang kayak, ya, sarjana Canva gitu ya. Iya gak sih? Tapi kan, lu SC juga kan, Tra? SC. SC. Ya menurut gue, tools-nya gak ada masalah ketika kalian mau pake Canva, atau Photoshop, atau apapun itu, atau Adobe Illustrator. Tapi balik lagi, yang jadi penilaian adalah taste kalian. Karena ini hanya sebuah tools. Ya sama lah, kayak nge-DJ kita pake record box, serato, virtual DJ, editing. Tapi, kalau misalkan kalian mainnya bagus, ya bagus aja gitu. Paling yang beda kayak plus minus fiturnya. Oke, jadi ini halaman utama Canva. Nah, disini kan gue udah ada account-nya nih. Disini gue login, ini ada account-nya Domes. Nah, kalian kalau misalkan belum login, kalian tinggal create account aja, itu gratis account-nya. Tapi memang, untuk di Canva ini ada beberapa design yang kalian mau pakenya harus pro atau berbayar. Tapi untuk langgaran Canva sendiri sebenernya gak terlalu terbilang mahal, ya. Karena sebulan tuh kayak dia subscribe 200 ribu, kalau gak salah deh. Nah, tapi kalau misalkan kalian mau yang gratis, juga bisa. Kayak disini, anggap gue akan pake fitur-fitur yang gratis, ya. Jadi, gue gak akan pake fitur yang premium, ya. Oke, disini kan kita ada nih, search your content or canva. Nah, kalian tuh tinggal search disini. Misalkan, logo DJ. Nah, ini tuh dia sifatnya udah template. Jadi, template yang bisa kalian pake dan bisa kalian modifikasi dari warnanya, shape-nya, apapun itu. Jadi, kalian gak perlu takut kayak logonya kok bakalan sama nih bang sama DJ-DJ lain yang pake cara ini. Ya, kalau selagi kalian bisa kreativitasin, menurut gue gak ada masalah sih. Jadi, jangan bulut-bulut kalian pake langsung template-nya gitu. Tapi kalau misalkan mau pake langsung juga gak ada masalah sih. Nah, kalian tuh gak cuma logo DJ ya. Kadang kan kita bingung nih untuk keyword-nya gimana sih. Kalian bahkan kayak nyari, misalkan kalian DJ yang hip-hop banget. Kalian bisa cari logo hip-hop gitu. Nah, dia akan mereferensikan ya logo-logo yang berbau hip-hop gitu. Berbau urban, berbau graffiti gitu kan. Nah, atau kayak-kayak gini. Ada banyak banget. Atau misalkan kalian mau carinya logo urban. Nah, disini juga bisa tuh. Nah, disini tuh kan ada banyak nih. Ini juga desainnya cakep-cakep sih menurut gue ya. Kayak, ya buat sebuah kanva sih udah more than anything ya. Atau nantinya kan kalian bisa main lagi di warnanya. Atau kalian geser-geser biar gak terlihat sama gitu dengan orang lain. Nah, sekarang misalkan gue mau pake yang ini nih. Ini kan yang pro nih. Nah, ini kalian harus yang berbayar. Kalau misalkan yang free, dia gak ada tanda pro-nya nih. Kayak ini nih gak ada nih. Nah, ini kita bisa pake. Oke, misalkan disini gue pake. Kalian tinggal klik aja nih, customize this template. Dia akan create sendiri jadi project. Nah, biasanya yang gue lakuin pertama-tama disini gue rename dulu nih nama project-nya. Misalkan, logo Mandela. Oke, nah disini kan udah. Nah, ini tuh bener-bener customize banget. Kalian bisa kayak disini gue coba ganti namanya Mandela. Misalkan, nah ini streetwear-nya kita ganti juga jadi Mandela Music. Nah, misalkan deh. Terus, apalagi nih yang kurang. Misalkan kayak gue kayaknya butuh elemen DJ-nya nih gitu. Mau adalah bola disco kayak misalkan. Nah, kalian tuh bisa nambahin. Dan kalian gak perlu nyali file vector lagi. Karena disini udah sediain. Disini kalian tinggal klik elemen. Nah, di elemen ini kalian tinggal klik. Cari ini. Disco ball. Nah, dia ada beberapa kategori. Graphic, foto, video, shape. Nah, kalau kalian mau yang gak ada background-nya tuh. Atau vector. Itu kalian tinggal yang graphic pilihnya. Nah, nih misalkan disini bola disconya. Wah, ini cakep deh. Terus kayak namanya. Nah, ini kan warnanya hitam nih. Kalian juga bisa ganti warnanya. Nih, warnanya gantinya. Lihat sini. Kita ganti warna putih. Nice. Kita tinggal geser ke sini. Misalkan gue mau logo disconya nih. Nah, gue mau logo disconya disini nih. Udah. Ini gak nyampe 2 menit ya. Padahal gue sampe jelasin loh ini. Nah, terus misalkan kalian. Kayaknya font-nya mau ganti deh. Gue gak mau sama. Nah, itu ya. Kalian tinggal klik disini. Double-klik. Kalian block. Control A. Terus kita pilih font-nya yang lain. Misalkan disini ada botak. Oh. Terus misalkan kalian. Ini kan kalau kalian perhatiin. Disini ada stroke-nya ya. Stroke tuh kayak outline gitu. Outline dari logonya. Ini misalkan kalian mau ganti ini warnanya. Bisa juga, Pak. Tidak klik. Terus kita pencet yang efek. Nah, di efek ini kan ada outline nih. Di outline-nya bisa kita ganti warnanya. Misalkan merah. Atau putih. Atau hitam. Atau kalian gak mau pake outline. Itu juga bisa. Atau dibikin hollow kayak gini. Bisa juga tuh. Jadi menurut gue ini salah satu tools yang cukup lengkap ya. Oke. Terus sekarang cara nge-save-nya. Kan kalau disini misalkan kita save. Ini kan ada background-nya nih bang. Warna hitam. Gue gak mau ada background-nya. Misalkan karena gue mau nempel body flyer langsung tuh logonya doang. Bisa banget. Kalian tinggal. Ini design-nya kita anggap udah selesai. Kalian tinggal klik yang share di sini. Nah di share ini. Kalian klik yang download. Habis itu nih kan disini ada PNG nih. Nah ini kalian klik yang PNG. Lalu kalian klik nih yang transparent background. Nah kalian tinggal klik yang ini. Nah terus disini kan pilih PNG. Nah ini untuk size-nya nih. Size-nya sih biasanya gue kalau untuk logo minimal yang seribu piksel ya. Seribu kali seribu ya. Biar gak pecah gitu kan. Terus kalian tinggal aktifin yang transparent background. Tapi untuk transparent background ini kalian perlu fitur yang pro. Jadi kalau kalian pake yang free. Jadi dia emang gak bisa untuk transparent background-nya. Tapi ya gak ada masalah sih. Yang pentingnya logo kalian udah jadi tuh. Nanti kalau kalian tempel lift flyer pun. Pasti orang design flyer bisa ngilangin background-nya kan. Tapi yang kalah lebih baiknya sih. Memang kalian pake yang transparent background ini. Nah terus kita tinggal download deh. Udah jadi. Jadi caranya sesimpel itu. Sekarang gue akan cobain. Kita akan coba kasih dalam waktu 5 menit. Bisa jadi logo kayak apa nih. Oke gue sekarang akan nyalain timernya. Ntar gue pikir dulu nih. Kira-kira gue bikin logo apa ya. Mandel aja kali ya. Mandel aja. Bikin apa nih. Kira-kira logonya mau temanya apa nih. Graffiti. Iya ya graffiti oke deh. Oh ala-ala urban atau hip hop ya. Oke. Gue hidupin. Oke udah record ya. 5 menit udah berjalan. Kita langsung cari aja disini logo urban. Oke. Ini notch gue gak pake yang fitur pro-nya ya. Gue pake yang gratis. Jadi kita gak boleh pake yang ada mahkota pro kayak gini. Wah banyak banget nih yang bagus-bagus. Bingung gue pake yang walatra. Oke kita scroll-scroll dulu. Kita cari yang mana ya. Wah ini keren sih ada mahkota-mahkotanya. Tapi kayaknya emang gak. Gak cukup. Nah ini nih. Ini gaya-gaya kayak Chainsmoker nih. Gue inget. Fontnya Chainsmoker di video clipnya closer. Bayangin terakhir. Dream. Not bad boy. Cepat. Gitu Chainsmoker ya Chainsmoker. Gue ganti disini Mandela. Nah ini kan jaraknya terlalu mepet kayaknya ya. Kita bisa spacing disini. Bisa spacing. Kita kasih jarak sedikit. Kita lembalin sedikit. Oke. Disini kita hapus aja. Ini gak perlu. Nah ini logo nya. Mandela. Ini warnanya kayaknya kita kasih elemen sedikit kayaknya. Masih 3 menit soalnya gitu kan. Jadi ini logonya. Gue bikin logo. Terus dibawahnya gue bikin yang kayak buat apa namanya. Buat postingan lah gitu. Buat postingan. Backgroundnya kita kasih background. Graffiti berarti kita namain tekstur ya Chra ya. Kalian tuh bisa juga namain tekstur. Ini kepake banget nih. Kalau gue biasanya desain harus ada teksturnya nih. Gue suka yang plastik. Tekstur gini nih. Kalau kalian liat pasti perhatiin postingan-postingan dong. Suka ada tekstur gini. Lu biasanya requestan gue tuh. Ah. Tekstur. Udah kasih tekstur. Mungkin backgroundnya gue ganti di. Apa ya. Urban. Kita cari urban. Terus kita pinnya ke foto. Karena gue butuhnya ini yang background kan. Urban. Graffiti. Urban Graffiti. Yang mana ini. Oh ini kayaknya cek. Ini kayak. Ini pak. Kayak apa? Lintah-lintah gitu pak. Oke. Nah ini kan. Si layer-nya ketiba nih ya. Layer si tekstur tadi. Nah lu tuh bisa buka di sini nih. Position. Layer. Terus ini kita pilih ke bawah. Jadi si teksturnya yang di atasnya. Nah kan tinggal font mandilanya nih. Kita ganti warnanya nih. Jadi putih. Putih. Terus kita kasih efek kali ya. Kasih outline mungkin. Oke. Right. Ini udah bagus. Kita postingan. Kita kasih warna. Merah. Ini baru nih. Logo apa? Terus. Terus. Aku cari ini. Terus. Aku cari ini. Aku cari pakota. Pakota cari king. Oh iya. Kita kasih elemen crown ya. Ayo. Sabar-sabar aja. Wow ini keren nih pak. Ini nih. Ini nih. Ini kita ganti warnanya. Warnanya udah sesuai. Udah udah sesuai banget. Bila. Udah belum. Wow. Oke. Oke. oke oke eh lu ditosainya ikut di ultrasek itu eh lu masih 30 detik dulu ah takut oke 30 detik terakhir ya oke kita tinggal save kita tinggal save disini naikin 100 kita save nya yang page 1 aja nah kalian bisa save nya udah hahaha logonya mau ditampilin kali nanti ya nah selesai oh bunyi ya bunyi ya ada bunyi bunyi ya oke jadi gue bisa nyelesaikan ini tadi di bawah 5 menit ya dan ini hasilnya eh gue ganti logo nih gue ganti logonya gimana guys menurut kalian gampang banget kan gue di bawah 5 menit bisa bikin logo tadi dan dan itu effortless banget ya ganti ganti font nyari template tapi ya memang balik lagi kalau kalian mau yang lebih profesional yang mau bener-bener dibuat untuk kalian bahkan font nya tuh bukan pake font template gitu pake design digambar ya butuh cost lebih sih dan saya kalian bayar seorang ilustrator ya kan untuk bikinin logo kalian tapi kalau buat kalian yang awal-awal aja kayak misalkan baru belum menghasilkan banget lah di dunia DJ nya ya betul gue sih pake cara ini aja udah cukup ya karena nantinya kalian bisa rebranding kok personal branding bisa kalian rebranding jadi aman aja selama ya kalian tau kapan waktu kalian harus rebranding untuk jauh lebih profesional nah mungkin buat kalian yang punya cara lain lebih gampang kalian juga bisa share di kolom komentar kalo misalkan bang gue ada website apa nih pake website AI atau apalah ya kalian bisa lah komen di komentar karena itu kepake banget buat temen-temen lainnya so thank you buat kalian udah nonton dari awal sampai habis kalian bisa like video ini kalo kalian suka dan kalian bisa dislike kalo kalian tidak suka Domes DJ, your daily DJ updates